Intro Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pimpin secara langsung upacara pemberangkatan 322 personil Satgas Grab H2 FPU-11, Satgas Grab H2 FPU-1, dan IPO Polri 2019 yang akan menjalankan misi perdamaian ke berbagai negara di dunia. Kapolri mengatakan ini adalah suatu kebanggaan bagi Polri karena kembali dipercaya oleh PBB untuk mengirimkan sejumlah personil perdamaian dunianya ke beberapa negara. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Ini Kabuli 2019 mengirimkan jumlah personil yang cukup banyak untuk beberapa negara. Pagi Polri inilah kebanggaan, daftar incluso 0-1. Juga untuk menurutkan eksistensi di arena alternasional. Poli selama sudah banyak menirip posisi perdamaian dan sudah dikenal di kalangan dunia, termasuk PBB, posisi perdamaian dari TNI, Poli-Poli, itu dikenal kompetensi yang bagus. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, terdapat 322 persenonil yang akan diberangkatkan ke Minuska, Afrika Tengah, dan Dafur Unamid. 322 persenonil yang terkiri dari pertama, 113 polis unit atau KFPU yang akan diberangkat ke Minuska, ke Sentral Afrika, jumlahnya adalah 140 persenonil, 14 di antaranya adalah Polonan. Yang kedua adalah 113 KFPU protokasi, tapi ini tidak hanya protokasi, tetapi hak berbeda protokasi. Nah, karena jumlahnya sebelumnya adalah 140, sekarang menjadi 180, sehingga ada perangkatan 40 terbaru, dengan misi ke-6, ke Dafur Unamid, dan yang ketiga adalah KFPU, dengan tugas ke Pemuska. Kapolri berharap pada seluruh personil yang akan diberangkatkan untuk menjaga nama baik institusi Polri, khususnya negara. Karena Peacekeeper Indonesia dikenal sebagai salah satu negara terbaik untuk misi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.